Hai dengan mascus kita bakal kembali lagi dengan guide Elden Ring episode kedua ya Oh ini bagus banget nih ini lagi ada daun yang jatuh nih daun Elden Ring ini artinya sekarang EXP yang kita dapetin itu bakal lebih banyak jadi kita bisa farming nih Oke kita udah bisa nih tempat jadi bukan EXP ya saya nyebutnya EXP Golden Rune oke dapet 67 not bad Hai ini harus dimanfaatin dimanfaatin ini harus dimanfaatin jarang-jarang banget nih ke ada golden lips-nya yang jatuh gini kita ajarin dulu oh itu tuh lihat di kiri ini di bawah di kiri bawah stamina itu ada cakar ayam kan atau cakar ayam atau cakar salah pijat lagi kebiasaan saya kita kesini kita bakal leveling dulu sampai si bukan leveling hunting 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 oke daunnya sudah berhenti jatuh dan lumayan saya dapat 1200 ya kita balik lagi ke gereja karena gua yang kita deket 7 itu deket dengan gereja Oke kita udah di gereja kita bakal ke sebelah sini dulu nih ada ah gua ya kita pakai torrent eh salah saya biasanya di sebelah kanan pakai torrent ini lebih ke kayak katakom gitu sih atau kuburkan di tiap goa atau kita sebut aja dungeon ya untuk katakom setiap dungeon itu bakal diawali dengan adanya grace ini di pintu masuk deket pintu masuk oke kita nggak perlu ini dulu kita ajarin musuh dulu di sana ada im kita pakai magic oke kenapa pakai magic karena di sebelah kiri sini ada im juga uh uh gila kan aduh kena kan oke kita lanjut ke sini nah di katakom itu bakal ada yang kayak gini nih pintu ini berarti nanti ke boss terus disini untuk summon kita bisa aktifin untuk panggil temen oke di atas ada itu lagi kita magic aja oke tungguin dia jalan sini gampang soalnya kalau misalnya dia jalan si glimstone ini nggak kena karena travel timenya lumayan lambat oke oke nggak ada apa-apa ya nah kita kesini oke tungguin disini bakal ada itu tuh hahaha lupa goblok bakal ada itu tuh terus ngepukul anjing tapi nggak kena lagi tapi nggak kena lagi kamput nah patisi ya oke kita ini aja yang isi darah soalnya nanti bakal banyak musuh juga disana oke kita kesini kesana dulu kita kesini dulu hmm coba 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 cepet oke kukul untuk matiin api nya oke ini prattling pet hello jadi kayak kalau kita aktifin itu dia bakal bisa ngomong gitu ee kayak gitu ya karakter kita sebenarnya kan bisu ya nggak bisa ngomong jangan oke kita kesana nanti bakal lari nah ke kanan sini dulu kalau langsung ke sana nggak akan sampai dengan selamat alright kita tutup ini dulu nah disini kita bisa pakai pisau lempar yang di atas ada lagi oke kita terus pakai magic waduh bloodloss guys bloodloss guys pakai pedang aja deh saya kebiasaan pakai pedang lawan ini game ini soalnya gerakannya kayak gitu kecet kecet yang di atas dulu kurang aja kan oke kita lempar ini ke trigger lagi pukul lagi nah ini ghost glow fort ini untuk memperkuat summon kita nanti di NPC tadi yang di digubuk itu loh yang ngasih jellyfish dia nanti bisa upgrade summon kita namanya saya lupa itu oke disini kita pelan pelan oke magic dulu misalnya di sebelah kiri ada musuh juga nah tuh pokoknya di Elden Ring itu semuanya harus kita ambil dan bunuh oke disini juga ada satu yes magic magic mempermudah kawan masih ada lagi di kanan nah itu tuh untuk ini nah nanti kita ambil ini ini kita dapat pandering noble ashes juga itu lambat nah terus kita turun bawah sini untuk narik tuasnya dan membuka pintu terus ambil lagi kita selesai terus ambil lagi sekarang pintunya kebuka kita ke grace dulu untuk mengisi flush dan riset darah oke sekarang kita lanjut ke lawan bossnya bossnya ini cukup mudah kalo pake magic kalo pake melee lumayan ribet tapi tidak begitu susah kok oke oke equipment oke ini saya pake ini dulu terus item crafting gak perlu persiapan dulu kita langsung pake staff dan ini nanti di dalam kita bisa summon kita langsung summon langsung spam magic aja jadi lari aja ini terus lari oh habis hahaha ayo anak-anakku come on oke kita lari lagi wah nikmati satu santai aja kita bisa magic sekali lagi sebelum mengisi ulang oke oke ya selesai tanpa damage guys oke kita dapetin noble access udah selesai ini untuk kunci untuk balik lagi ke pintu depan oke oke kita udah selesai kita dapet 3500 bisa upgrade lagi dan gua selanjutnya itu yang disini ya yang di episode pertama yang di episode pertama sudah saya tandain saya sekarang isi terus level up intelijen dulu karena di awal ini bakal dan figure di awal bakal banyak pake magic oke oke kita pake torrent aduh salah hehehe sorry kita pake torrent bisa langsung mencet oke kita masuk ke gua sini ambil resin resin kayak gini nih itu buat bikin api kalo gak salah disini disini gua nya seperti yang sebelumnya bakal ada resin eh seperti di gua sebelumnya bakal ada grace di awal terus ada ini nah disini kita equip 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 over dulu karena gelap sama sekalian ini diambil pokoknya walaupun gak tau fungsinya ambil aja gak apa-apa kita kesini dulu oke saya gak mau ambil pusing pake magic aja ya oke kita pake magic aja Oke, kita ambil 2 item disini, jangan lupa, itu untuk bikin kayak bom gitu, eh misalnya ada ini ambil, kayak fly, golden rune, oke, terus ada moss juga nah ini lawan boss, bossnya ini gampang, dan kita bisa summon lagi juga, jadi kita isi dulu, ini buat nanti biar bisa langsung summon, terus kita bakal pakai magic untuk bunuhnya oke, kita summon langsung oke, udah habis kasihan, digigitin anjing, ya kita dapat talisman, thank you oke, ini 2 dungeon yang awal yang sangat mudah, kita balik lagi, keluar, terus kita bakal istirahat di grass yang di dekat itu oke, kita bakal menjelajah ke sebelah kanan disini dulu nih kita bakal buka grass yang disini, nah yang sangat strategis untuk ke area yang tertutup disini ya, terus nanti bakal ada quest juga yang ke area sini ya ini agak susah bossnya tapi itu salah satu goa yang penting sih oke, saya udah punya 1600, kita pakai untuk level up dulu seperti biasa, ke figure dulu 15, gak apa-apa oke, ya elah salah lagi, ya ampun, kebiasaan banget ya udah muscle memory guys hati-hati sama yang bawa kuda itu untuk di awal-awal bakal terasa susah ini kita hindarin dulu aja nah kita bakal ngobrol dulu sama kayak NPC ini ambil item sini nah disini nih, dia kayak nyaru gitu jadi tanaman seperti biasa di Elden Ring kita harus ngobrol terus-terusan sama jadi ketika setelah berhenti dialog, satu dialog gitu, ngobrol lagi sampai dia gak bisa ngomong yang lain nah dia bilangin, dia diusir dari goa oke, kita ngobrol lagi dia bakal ngasih jamur doang oke oke dia udah abis ya dialognya kita lanjut astagullohalaji muscle memory ini benar-benar kita kesini dulu ada grace yang nanti bakal kepake banget untuk eksplorasi selanjutnya dan disini agak tersembunyi gitu sih nah ini dia tuh disana tuh ada while spring tuh yang kita bisa loncat kesitu tanpa mati tentunya pake torrent kita aktifin ini terus kita bakal kesini ayo ga deng kesini untuk ke beachnya tadi oke kita istirahat lagi karena tadi saya pake flash nah kali ini tidak salah pake torrentnya hehehe ke pantainya kita lewat sini what wah 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 ada di belakang juga ternyata ini kalo figurnya ga ditambahin udah mati ini kadang orang itu kayak ga mempedulikan figur gitu ya padahal padahal itu salah satu stat yang penting untuk survivability nya karena semakin banyak darah kita semakin susah dibunuh juga dong bener ga? nah kasihan dia hah dikebukin hehehe apa yang kamu lakukan disini? kamu harus tinggalkan tempat ini sekali setelah mereka akan bergerak dan mengalahkan kamu ke polp kamu akan terakhir seperti aku oh enggak ada yang baru ya enggak ada yang baru ya oke kita aktifin Vigo eh Vigo guys astaga oke kita istirahat disini nah disini dua kita tetap dua aja gak apa-apa nah disini gelap dan bakal banyak monyet gitu monyet atau tikus itu enggak tahu sih yang teriak teriak ini monyet harusnya pandang itu itu down oke disini bakal ada banyak musuh kita pakai magic aja ya sekali mati karena intelijennya tadi udah ditambahin disini masih ada pada tidur oke cuma satu kita pakai pedang oke oke ketika kita masuk ke situ oh mendapatkan topu safari itu area boss jadi disini kita summon nih summon summon all night is fun jadi kita summon aja lumayan nanti kita summon serigala juga nah dia keluar tungguin terus kita masuk disini om gimana om om is fun oke kita summon wolfnya juga oke kita pakai magic bossnya disini ada dua jadi harus hati-hati oh 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 bahaya jangan terlalu itu nanti ada boss oke oke dia ke seger lumayan nih nice nice thank you oke boss yang satu lagi itu ada disini kita panci terus minum ramuan oh salah gak nyampe ternyata kita penuhin koro kita gunungin koro 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 biar itu dihajar sama serigala ayo om eehh om nah gitu om nice om wow wow dia ngejang guys kaget ya gitu lah dapat tailoring tools, sewing needle nah ini kita bisa balik lagi ke depan atau kita bisa lanjut ke sini karena ada tempat yang sangat penting nanti untuk dapetin magic yang luar biasa ampuh perlu dilihat magic saya habis jadi harus hati-hati masih ada musuh kalau nggak salah di sini ya betul oke lanjut ya sampai disini kalau bisa sih langsung cari grace nya aja kalau nggak salah luar sini nggak jauh kok di atas sana tuh kurat juga di sini kita bunuh aja ya untuk dapetin dagingnya daging lehernya kasihan sih tapi nggak apa-apa oke total negligent oke total negligent terus kalau misalnya kalian nemuin kayak tangkorak yang bercahaya ini di dalamnya tuh ada runes nah 1 nah 1 golden rune 1 gitu ya level 1 itu golden rune nya ini kalau misalnya di dipakai itu nambah berapa ya 200 lumayan bisa dipakai buat beli-beli barang atau oke kita selesai di dragon comunian church ini ya kita bakal langsung ke sini untuk ambil item smithing stones aduh salah mulu ke atas sini biarin aja itu nah sini ke ya dia ya dia well swing masih tahu kita loncat tinggi sekali mengawang-awang oke nah disana tuh ada ini ya ada kayak patung yang kita nggak bisa gebuk holding gebuk nggak ada nggak akan hancur jadi caranya adalah kita harus ngeagro si aduh ngeagroan ini sampai mereka ngancurin si patungnya sini boys ah takut hancur belum hancur belum hancur belum dong ayo dong hancurin dong waduh kena hancur nah udah hancur kita pancing dulu ke sini biar mereka pada lari sini aduh aduh astaga oke udah terus kita ah nggak nggak kita ambil ah udah kita ambil smithing stone 1 sama smithing stone 2 5 smithing stone bakal ke area sini ntar kok nggak muncul sih hmm ke sini ini bakal ada patung setahu saya si patung ini tuh nunjukin posisi kayak katakom atau gua dia nunjukin kesana tuh disana emang ada katakom sama gua jadi kita bakal tapi kita nggak akan kesana dulu untuk yang sekarang kita bakal ke area sini dulu nih karena disitu lumayan lumayan penting area yang cukup penting terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Jadi ini Naga Kita sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Salah Terima kasih telah menonton Ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oktopus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dia bakal dibantuin sama samurai yang tadi, yang NPC nya. Tapi jangan sampai dia mati, gak boleh mati si samurai. Kalau enggak nanti quest lainnya hilang. Kita gangguin terus pake magic. Yah dia ngeheal. Kita ajak juga pake pedang deh. Dibantuin. Abis kan plus nya kan. Oh, hampir mati. Aduh, 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 aduh. Oke, kenal. Terima kasih Pak Sawai. Oke, kita dapat pisau. Nah, udah selesai. Sebentar. Di sini ada cave juga. Oke, kita tandain dulu. Ini enggak. Kita enggak akan masuk di sini dulu. Kita tandain di sini. Nah, kita balik lagi ke sana. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Kita tandain di sini. Kita bergabung. Bapak samurai. Namanya Yura. Zero legislative. Tarnished. Held in Thwarl by Sethsblood. Zealots. Who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember. No kinship with their elk remains. Their madness precludes it. Nah dia kasih tau tentang naga tadi Oke udah selesai Ya kayaknya sekian dulu Dengan dimulainya quest dari si Yura ini Jadi dia nyeritain bahwa dia tuh pemburu Bloody Fingers Nanti bakal banyak si Bloody Fingers lainnya Dia bakal bantuin juga Terus nanti kita bakal di episode selanjutnya Kita bakal bunuh si naga dan masuk ke dungeon juga Baik sekian dulu Apabila kalian yang masih nonton sampai sejauh ini Terima kasih Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe ya Bye bye